Intro Minyak goreng curah meski masih sedikit namun mulai terlihat di pasar tradisional Kota Kediri. Pasokan minyak goreng curah dari agen menurut para pedagang baru didapatkan hari selasa kemarin. Salah satu pedagang, Agus mengungkapkan untuk harga sendiri dari agen masih tinggi berkisar Rp22.500 per liter. Harga tersebut masih harga lama karena belum mendapatkan supli minyak goreng subsidi. Sebelumnya masih sulit, biasanya masih sulit. Sekarang sudah ada, sudah normal. Tapi harganya melambung, sama kayak literan. Ini per kilo sama literan sama-sama kayaknya. Sementara Kabit Perdagangan Disperdakin Kota Kediri Salim Darmawan yang melakukan sidak ke sejumlah pasar mengatakan, saat ini Kota Kediri belum mendapatkan supli minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liter. Untuk itu pihaknya akan segera melaporkan temuan ini ke Pemprov Jatim. Sementara untuk minyak goreng kemasan, stoknya melimpah. Dari pantun kami hari ini, untuk minyak kemasan sudah tersedia melimpah ya di pasar-pasar tradisional. Sementara untuk minyak kecurah masih minim. Karena seminggu terakhir ini belum ada pasokan minyak kecurah bersubsidi. Yang dengan harga Rp14.000 per liter. Ini akan kami laporkan ke Provinsi dan juga ke Kementerian Perdagangan untuk dapat disekali segera. Seperti diketahui, pertengahan pekan lalu, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi untuk minyak goreng kemasan. Sementara subsidi dialihkan ke minyak goreng curah, di mana HET ditetapkan seharga Rp14.000 per liternya. Dari Kediri, Bene Kurniawan melaporkan. Terima kasih.